Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua semoga setulus-tulus semuanya diberikan kesehatan dan keberkan oleh Allah SWT Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan berikan cara-cara atau tips agar hubungan asmara kalian itu tidak membosankan Nah mungkin di awal-awal kalian pacarannya memang serasa sangat menyenangkan, gembira, bahagia, dan lain sebagainya Anda bahkan tidak pernah bosan untuk selalu berkirim pesan, pengen ketemu, dan lain-lain sebagainya Nah setelah Anda menjalani sebuah hubungan asmara dengan pasan Anda ini cukup lama Maka mungkin Anda merasakan atau Anda pasti pernah merasa bahwa hubungan kalian ini semakin lama semakin jenuh atau terkesan monoton Dan ya hanya seperti itu saja Nah disini jika kalian mengalami hubungan asmara yang seperti ini Maka Anda harus cepat-cepat untuk menemukan solusi atau cara-cara agar rasa cinta pasan Anda ini tidak pudar Karena jika hal seperti itu dibiarkan akan berakibat patah pada hubungan asmara Anda Lalu adakah cara untuk mencegahnya? Baik Sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe channel saya Silakan Anda bisa subscribe terlebih dahulu Dan saya ingatkan kembali jangan lupa untuk klik tombol lonceng Supaya Anda tidak ketinggalan apabila ada video-video terbaru dari channel saya Yang insya Allah akan sangat bermanfaat bagi Anda semua Baik Saya akan berikan tips ya Agar hubungan Anda ini tidak membosankan Untuk yang pertama Jangan pernah tanyakan hal-hal yang sering atau biasa Anda katakan pada pasangan Anda Misalnya Sedang apa? Lagi apa? Sudah makan belum? Dan lain sebagainya Karena Keterbiasaan Anda mengucapkan kata-kata yang sama setiap hari Atau berulang-ulang ini Justru membuat pasangan Anda ini merasa bosan Karena sudah pasti mengetahui jawabannya seperti apa Untuk yang kedua Kurangi waktu untuk bertemu Nah Dengan Anda mengurangi waktu untuk ketemu dengan pasangan Anda Itu akan membuatnya merasa kangan kepada Anda Dan ketika Anda bertemu Maka komunikasi Anda akan sangat menarik dan menyenangkan Dan untuk yang ketiga Berikan kejutan atau surprise Mungkin tidak banyak yang menyadari Bahwa suatu hubungan akan merasa bermakna Jika kita pandai-pandai membuat atau mengatur momen yang indah Sama halnya dengan kita membuat kejutan atau surprise kepada pasangan dengan memberikan kado atau hadiah Walau bukan pas hari ulang tahunnya Itu akan membuat hubungan kalian ini semakin cair dan tidak membosankan Untuk yang keempat Sempatkan waktu untuk berlibur bersama di tengah kesibukan masing-masing Cara ini saya kira cukup efektif Untuk membuat hubungan Anda makin harmonis dan menyenangkan Karena pada dasarnya Wanita paling suka jika mendengar kata-kata berlibur Nah mungkin itu sebagian kecil tips yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat bagi Anda Dan jika Anda mendapati atau merasakan ada masa tentang jodoh Asmara dan masa rumah tangga yang Anda tidak bisa selesaikan sendiri Silahkan Anda bisa berkonsultasi di nomor yang ada di bawah ini ya Baik saya rasa cukup dan terima kasih banyak karena telah menyimak video saya ini gak akhir Dan saya akan sudiru pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Terima kasih telah menonton!